Intro Masalah ketidakdisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas sudah menjadi rahasia umum di mata masyarakat Dampak dari ketidakdisiplinan dalam mematuhi peraturan di jalan menimbulkan banyak masalah mulai dari kemacetan, kecelakaan, hingga merenggut nyawa mengingat angka kecelakaan yang semakin tinggi semakin banyak korban sia-sia di jalan akibat kecelakaan lalu lintas dan kita tahu bahwa angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas itu sekarang menjadi penyebab kematian salah satu penyebab kematian terbesar tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia korban akibat kecelakaan itu menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia selain beberapa penyakit seperti stroke dan jantung oleh sebab itu tentunya kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas itu menjadi sangat penting dan hal-hal atau upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk bagaimana kita mengglorifikasikan keselamatan ini sebagai sebuah kebutuhan tentu sudah banyak sekali yang pertama di kolantas di bawah naungan kolantas flori mengkampanyekan sepuluh keselamatan berlalu lintas dan tentu saja kita juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar lalu lintas yang membahayakan keselamatan memakai jalanan semuanya itu kita lakukan untuk baik dari secara preentif kita memberikan pendidikan-pendidikan kampanye keselamatan secara preventif kita melaksanakan penjagaan-penjagaan dan pengaturan kepada situasi lalu lintas sehingga kemudian orang itu ada efek di tren kalau dia melihat polisi dia tidak melakukan pelanggaran manusia sebagai faktor utama keselamatan lalu lintas harus dibenahi dengan menempatkan diri sebagai pelopor keselamatan sama artinya dengan melakukan disiplin pribadi untuk menjaga hakkan orang lain di jalan raya tindakan bijak ini harus ditularkan agar motivasi untuk menjadi pelopor berlalu lintas dan membudayakan keselamatan bisa terwujud secara konsisten dan berkesinabungan inilah yang disebut sinergi positif agar kita bisa terus meningkatkan program keselamatan berlalu lintas dari kita, untuk kita, oleh kita mari kita menjadi pelopor keselamatan dan jadikan budaya keselamatan sebagai sebuah kebutuhan selamat menikmati